Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Faik Abdullah di Ramadan dari kelas 6A Di sini saya akan mempresentasikan hasil okulasi saya Di sini saya menggunakan tanaman mawar Di sini emang okulasi saya gagal karena salah memotong dahan Jadi alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada pisau Atau bisa juga pakai cutter Terus tali buat ngukurnya nanti penggaris Buat ngukur panjangnya tali Terus sama gunting Sama isolasi atau lembaran plastik Langkah percobaannya yaitu potong dahan Tanaman yang ada di tanaman pertama yang satunya Lalu ukur menggunakan tali Habis itu talinya itu diukur Menggunakan penggaris panjangnya berapa Talinya itu mengukur Panjang yang di tanaman yang dipotong Lalu Lakukan hal yang sama di tanaman yang satunya ini Terus tempel yang habis dipotong Dari tanaman satu ke tanaman yang kedua Lalu rekatkan menggunakan isolasi atau menggunakan potongan plastik Hasil percobaan saya Panjang ujung batang okulasi tanaman A itu 17 cm Terus panjang ujung batang okulasi tanaman B itu 16 cm Diameter daerah batang okulasi tanaman A 1 cm Diameter daerah batang okulasi tanaman B 1,5 cm Panjang sayatan tanaman A itu 2 cm Dan panjang sayatan tanaman B itu 2,5 cm Lalu perkembangan dari okulasi saya ini cuma ada 4 hari terus mati Jadi hari pertama itu setelah melakukan okulasi itu belum ada perkembangan Lalu hari keduanya itu sudah kelihatan layu Ya dipikir cuma penyesuaian diri dari ketubuh baru kan Udah akhirnya dibiarkan aja Terus hari ketiga semakin layu Yang hari keempatnya udah mati Lalu kesimpulannya ya itu jadi tanaman mawar hasil okulasi saya itu mati Karena itu saya salah memotong dahannya Harusnya dahan yang dipotong itu yang sudah berkambium atau yang sudah bertunas Ini saya anggar aja memotongnya soalnya Lalu hak tanaman yang diopulasi ini juga memiliki hak Dan kita juga memiliki kewajiban untuk merawat tanaman ini Yaitu tanaman harus mendapatkan nutrisi yang cukup Yaitu dengan cara menirami pagi dan malam hari Lalu tanaman harus ditempatkan pada tempat yang cukup terkena sinar matahari Dan juga ditambahkan pupuk jika sudah terlihat membesar tanamannya atau berkembang Lalu kewajiban saya sebagai pemilik tanaman ini Yaitu menyiram dengan rajin Menambahkan pupuk Menghilangkan gulma Mengganti tanah yang sudah keras dengan tanah yang lebih lembut Memberi Menempatkan tanaman di tempat yang cukup sinar matahari Dan juga Memangkas atau memotong ranting Atau daun yang mengganggu hak tanaman Ya ini iklan saya dalam bahasa Jawa Tidak bisa kelihatan penuh Pemikiran saya kalau tanaman mawar ini dijual itu kayak gini Saat berhasil melakukan okulasi Aku memiliki pemikiran untuk menjual tanaman nasi okulasi Eh maaf salah Langkah-langkahnya yaitu membuat foto tentang tanaman mawar ini yang menarik Lalu diberi tulisan atau di edit nama barang dan menentukan harganya Berikutnya aku mempromosikannya di story WA dan story Instagram dan mempostingnya di Facebook Menjual tanaman mawar itu tidak mudah karena sepi pelanggan yang minat tanaman hasil okulasi Lalu Saat bunga mawar itu sudah diterima oleh konsumen Mungkin ya dia bahagia karena mendapatkan mawar hasil okulasi yang baik Ini hasil pot saya saat sudah dihias Oke sekian dari saya Mungkin ada yang ditanyakan Oke kak baik ustadz akan bertanya tentang bahasa Arab Kam merotan tusakina batat Bisna ini merotan ini Oke syukran kak baik Oke syukran us Oke kak baik bagus presentasinya ustadz mau tanya Apa alasanmu memilih mawar sebagai tanaman okulasi Karena mudah untuk dicari Hanya itu saja keunggulan dari yang tanaman lainnya mungkin Tidak ada Itu saja Iya Oke terima kasih Oke FAI terima kasih Setelah presentasinya bagus Pertanyaan dari ustadz Apa perbedaan antara hak dan kewajiban Apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban Terima kasih Jadi yang dimaksud dengan hak itu Yang harus didapatkan oleh tanaman Kalau kewajiban itu yang wajib saya lakukan sebagai pemilik tanaman ini Oke bagus terima kasih mas FAI Ya usah terima kasih Oke sekian presentasi dari saya Mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih